Jadi, oke, ini adalah benar-benar. 220 orang ASN di lingkungan Pemkap Kebumian yang berulang tahun di tanggal 24 hingga 31 Desember, Senin 26 Desember 2022, mengikuti rapat dinas dalam rangka pembinaan ASN di Pendopo Kebumian. Pembinaan dilakukan oleh Bupati Arif Sugianto bersama Wakil Bupati Ristawati Pulauaningsih. Turut hadir Sekda Ahmad Ujang Sugiono, asisten Sekda, staf ahli Bupati, pimpinan OPD, dan camat. Bupati dalam sambutan pembinaan mengatakan bahwa seorang ASN harus memiliki tiga hal, yaitu kompetensi, profesionalisme, serta integritas. Untuk mendapatkan ASN yang memiliki tiga hal tersebut, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Salah satunya adalah pembinaan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja para ASN. Bupati dalam kesempatan tersebut juga mengatakan bahwa setiap orang harus bisa memimpin dirinya sendiri. Untuk seorang ASN, selain harus bisa memimpin diri sendiri, juga harus bisa memimpin lingkungannya. Apalagi ASN yang memiliki jabatan, menurut Bupati harus bisa memimpin organisasinya. Bupati dalam kesempatan tersebut juga mengingatkan ASN untuk bijak dalam bermedia sosial. Tugas itu terkadang dipandang rutinitas. Berangkat pagi, bulan sore. Sampai di kantor mengerjakan alam adanya bisa. Tidak mengerjakan bisa. Mengerjakan di borong bisa. Sampai di kantor, yang penting face break, tidur-tiduran, bisa. Yang penting, apa sendiri dilakukan itu bisa. Tidak masuk pun bisa. Tinggal bagaimana kita memiliki kemauan untuk hal tersebut. Ketika seorang PNS ASN, PNS Mungkong Pertijata, tidak masuk-masuk, bisa dilakukan bisa. Apakah itu diperbolehkan? Tidak diperbolehkan. Karena PNS itu ada tiga hal. Selain memiliki kompetensinya, keimuannya, dia juga harus memiliki profesionalismenya, dan dia juga harus memiliki integritas. Sehingga pada saat jabatan akan diberikan, ada fakta integritas. Diucapkan di tanda tangan ini. Paling tidak sudah pernah diucapkan. Biasanya hanya di tangan, apapun pati suruh tanda tangan. Sama panggilan di tumpuk. Paling tidak sudah pernah dibaca, sukur hidup mungkin selama di ASN ketika dilatih. Pada pelatih yang lagi, baca lagi. Paling tidak itu. Tunggu sukur ditempel untuk mengingatkan. Sehingga ketika para PNS ini tidak masuk, ya nanti ada punishment yang bisa sampai ke pengecatan. Bupati juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada ASN yang berulang tahun. Bupati bersama Wakil Bupati berkesempatan memotong tumpeng untuk kemudian diberikan kepada staf Ahli Bupati Sukamto dan Camat Kebumen Puji Lestari yang berulang tahun di 26 Desember. Dari Kebumen Tim Lebutan Tati TV memberitakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.